Sorotan selanjutnya saudara, tumpukan sampah berserakan hingga menutupi jalan membuat warga dan pengendara yang melintas terganggu akibat aroma tidak sedap. Tidak hanya itu, banyaknya sampah sisa rumah tangga ini juga menutupi hingga ke dalam bangunan Pasar Cikpuan, Kota Pekanbaru Riau. Sampah rumah tangga ini sudah tiga bulan berada di lokasi di sekitaran Pasar Cikpuan, Jalan Tuan Kutambusai, Kota Pekanbaru Riau. Akibat terlalu lama tidak diangkut petugas kebersihan, sampah tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap dan menganggu masyarakat sekitar. Untuk mengurangi aroma tidak sedap, warga terpaksa membakar sebagian sampah yang didominasi sampah plastik. Tumpukan sampah ini dampak dari permasalahan pengangkutan sampah yang terjadi sejak awal tahun kemarin, di mana belum adanya pemenang tender untuk mengangkut sampah di Kota Pekanbaru. Sudah hampir ini dari Desember ya, semenjak pernah kita rapat di kantor kecematan. Itu memang tidak didari oleh dinas, cuma itu dari kecematan, kelurahan dan juga dari RTRW yang ada. Jadi sudah disampaikan. Jadi waktu itu kita dapat informasi. Bahwasannya untuk pengangkutan sampah itu belum ada lagi keputusan. Karena kontraknya belum ada lagi yang bisa kita percaya untuk mengontrak. Karena kontraknya sudah habis. Seharusnya kan 3 bulan menyelang habis kontrak itu. Kontrak itu kan diperpanjang. Ini sudah jelas habis kontraknya dari perusahaan yang lain, tidak ada untuk menyambung kontrak yang lain. Pihaknya berharap agar sampah tersebut segera diangkat. Karena telah merasahkan warga dengan aroma yang tidak sedap dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.